Selamat malam semua, kembali lagi bersama saya Fati Kali ini, di episode kali ini Saya bersama Dua orang hebat yang punya banyak cerita Dari kerajaan Huristak Oke, kali ini saya gak sendirian Saya ditemenin oleh Pak Todi Dan Mas Kusman Selamat malam Oke, kali ini Banyak nih pertanyaan dari teman-teman Membahas dari cerita yang sebelumnya Tentang kerajaan Huristak Oke Bisa dijelaskan gak Dari kerajaan Huristak ini Atau mempunyai legenda Ya, jadi kalau Legenda di kerajaan Huristak ini Banyak juga ya Kalau diceritain, mungkin bisa Berjam-jam gitu kan Jadi emang kita kan legenda itu ada yang Emang diceritain Turun-temurun 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 Dan ada juga legenda yang emang Didokumentasikan gitu kan Melalui dokumen atau apa Nah, jadi karena legendanya banyak Nah ini yang mana dulu nih Oke, mungkin kita ambil satu Legenda aja yang ter Apa ya Mungkin banyak orang penasaran dan dengar Atau mungkin kisahnya yang Lebih legendaris mungkin Oh iya Oke Mungkin ada salah satu legendanya Yang mungkin bisa Pak Ceritakan gitu Jadi Di kita tuh emang ada kuburan Kerajaan lah gitu kan Kuburan Taga-Rajanya Tunggawa-punggawa Keluarga Kerajaan Nah mungkin Kali ini kita bahas tentang Si Pitu Ulu Si Pitu Ulu Nah ini kayak gini Bisa diceritakan mungkin Si Pitu Ulu ini siapa Si Pitu Ulu ini Nah ini kuburannya Oke Si Pitu Ulu Jadi Si Pitu Ulu itu Kita mulai dari Arti namanya Arti namanya Iya Oke Pitu itu tujuh Oke Ulu itu kepala Jadi Si Pitu Ulu tujuh kepala Iya Bisa lebih dijelasin Karena Karena saya bingung Tujuh kepala Maksudnya apa tuh? Tujuh kepala Itu maksudnya Nah ntar mungkin Saudara saya Mas Kusman Bisa jelaskan Si Pitu Ulu Jadi kalau di lapangan Dia kuburannya emang Pendek Dulu emang Kalau Legenda orang-orang dulu Orangnya tuh Orang Pendek gitu Orang pendek Cuman Kepalanya itu kayak Mukanya itu kayak tujuh Tujuh lupuan itu Makanya dia dijelukin Si kepala tujuh Si kepala tujuh Alias si Pitu Ulu Iya Mungkin bisa lebih dibantu Mungkin Mas Kusman ya Dijelaskan Dari si Pitu Ulu Ini apa sih? Boleh secara singkat mungkin Karena teman-teman juga mungkin Di luar sana Pada penasaran juga ya Pengen tahu ya Tentang kisah dari si Pitu Ulu ini Boleh diceritakan aja Si Pitu Ulu itu Memang arti namanya itu Tujuh kepala Oke Cuman kalau dari Legenda masyarakat sana Itu Satu kepala Tapi bermuka tujuh Oke Jadi mempunyai muka tujuh Apa gimana? Mempunyai muka tujuh Berbentuk muka-muka tujuh Oke Itu menurut Masyarakat sana Dan itu cerita itu Sudah turun-turun Dari Anak-anak kecil pun Di sana tahu Oh gitu Untuk Oke Jadi dari si Pitu Ulu ini Maksudnya itu adalah Mempunyai Muka sebanyak tujuh 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 muka Oke Untuk dari kisah ini Saya semakin penasaran nih Dari cerita Karena tadi Mas Kusman ini bilang Sudah turun-temurun Bahkan anak kecil yang tinggal di sana pun tahu Untuk kisah ini Boleh saya tahu tadi kan Pak Todi sendiri bahas Di sini ada masalah tentang Kuburan yang memang Maksudnya dari Segi ukurannya memang tidak Besal ya Pada umumnya Itu bisa lebih Dijelaskan mungkin